Pemirsa menyikapi adanya laporan dari warga desa Bojongloa, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung melakukan pemetaan langsung di beberapa titik sumur warga yang terindikasi tercemar limbah. DELA Kabupaten Bandung langsung melakukan uji lab serta pengambilan sampel air yang tercemar limbah tersebut. Adanya laporan dari masyarakat terkait sumur warga desa Bojongloa, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bandung telah melakukan uji laboratorium terkait menghitamnya air sumur milik warga di Kampung Babakan Jawa. DLH Kabupaten Bandung menguji lima sumur milik warga di Kampung Babakan Jawa. Menurut Kepala Seksi Penataan Hukum Lingkungan DLH Kabupaten Bandung Robidawantara, dari kelima sumur tersebut ada tiga yang bermasalah. Dari hasil uji lab yang dilakukan DLH Kabupaten Bandung, air yang terkontaminasi cukup tinggi dan nilai COD-nya pun tinggi yakni 14 sampai 43. Dinas Lingkungan Hidup itu kemarin berkat arahan Pak Kadis, kemarin kita lakukan informasi itu kita lakukan pada saat itu juga. Itu kita pemetaan dulu lokasinya seperti apa yang sudah diketahkan kemarin. Jadi ada beberapa titik kita identifikasi sebanyak beberapa sumur warga. Besoknya kita dari titik-titik itu kita lakukan pengambilan sampel. Sumur yang berada di Babakan Jawa adalah jenis sumur dangkal yang memiliki kedalaman 3 sampai 5 meter dan seluruhnya berdekatan dengan sungai Cikijing. Pihaknya masih menunggu hasil parameter kandungan koli di dalam air tersebut, sehingga dapat diketahui apakah sumur milik warga tercemar limbah domestik atau limbah industri. Sebagai mana diketahui, warga kampung Babakan Jawa Desa Bojongloa Kecamatan Ranca Ekek Kabupaten Bandung mengeluhkan kondisi air sumur yang berubah warna menjadi hitam sejak 2 bulan terakhir.